Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua di Grup F di bawah Irak dengan perolehan poin 7. Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan pada dua laga tersisa agar bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pertandingan tersebut yakni menghadapi Irak dan Filipina. Namun perjuangan tim Nas tak mudah untuk melawan Irak. Berdasarkan ranking FIFA, Indonesia berada jauh di bawah Irak. Saat ini, Indonesia menempati peringkat 134 dunia dengan perolehan 1.102,7 poin. Sementara Irak berada di peringkat 58 dunia dengan jumlah poin 1.420,47. Lalu, bagaimana rekam jejak pertemuan atau head-to-head Indonesia melawan Irak? Sebelumnya, Indonesia telah bertanding melawan Irak sedikitnya 14 kali, baik melalui pertandingan kelompok umur maupun level senior. Terbaru, kedua tim bertemu pada babak perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024, sekaligus perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Qatar pada April lalu. Namun pada pertandingan itu, Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 1-2 melalui babak perpanjangan waktu. Sebelumnya, Indonesia juga mengalami kekalahan atas Irak dalam ajang Piala Asia 2023 dengan skor 1-3 yang diselenggarakan di Qatar. Dari rekam jejak 14 pertandingan Indonesia melawan Irak, catatan pertandingan menunjukkan Irak lebih unggul head-to-head melawan Indonesia. Rinciannya adalah 9 kali menang, 2 kali kalah, dan 3 kali bermain imbang saat melawan Indonesia. Penampilan terbaik Indonesia menghadapi Irak dalam ajang resmi adalah menang 2-1 pada kualifikasi Olimpiade 1968, tepatnya 56 tahun lalu. Setelahnya, Indonesia hanya merasakan sekali kemenangan atas Irak, yakni dalam turnamen persahabatan Piala Kemerdekaan pada tahun 2000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!